Intro Sebagai asisten rumah tangga dalam keluarga Eish Dahlia merasa bahwa pekerjaannya akhir-akhir ini terasa bosan karena ia melihat sesuatu yang tak pernah terbayangkan olehnya Ia merasa tak nyaman dengan apa yang ia lihat apalagi saat mengetahui suami Eish Dahlia sering minta ini pada putri sambungnya tersebut Baru-baru ini kehidupan Eish Dahlia terasa sering sekali mendapatkan ujian hidup mulai dari Devano, Salsa hingga sang suami Dari banyaknya ujian tersebut membuat bunda Eish Dahlia semakin kuat dalam menghadapinya Langkas apakah yang selalu diminta suami Eish Dahlia pada Salsa hingga membuat asisten rumah tangga ini berderai air mata Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya Alangkah baiknya jika cari jemari Anda tekan subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami Akibat dari video sungkeman nebaran yang telah diunggah oleh bunda Eish Dahlia di Instagram pribadinya telah banyak mendapat kritikan dari netizen Karena hal yang dianggap tak patut di contoh tersebut seharusnya tak mereka unggah melihat mereka seorang public figure Dari kejadian tersebut membuat netizen membongkar tabiat mereka dan beranggapan bahwa suami Eish Dahlia sering melakukan hal itu Dari niat baik Eish Dahlia yang ingin membagikan momen bahagia tersebut ternyata tak mendapat sambutan baik dari warga net Karena mereka menganggap hal tersebut tak pantas untuk di publik Dari semak itu membuat nama suami Eish Dahlia terjemar akibat cium bibir yang ia lakukan pada sasa Sebagai seorang asisten rumah tangga ikut merasakan kesedihan akibat dari kritikan netizen pada keluarga Eish Dahlia Banyak sisi baik yang tak diketahui oleh netizen Sehingga dengan seenaknya berasumsi jelek dengan mereka Yang paling membuat asisten rumah tangga ini berderak air mata dan terharu ketika melihat suami Eish Dahlia ini sering minta dibuatin kopi pahit pada sasa Karena selain bukan buatan anak sambungnya ini Satrio Devanono tak mau meminumnya Karena sasa yang lebih mengetahui takarannya Ternyata dari sini bisa kita ketahui bahwa suami Eish Dahlia menganggap sasa seperti anak kandungnya Semoga Eish Dahlia selalu kuat dan sabar dalam menghadapi semacalotehan jelek tentang keluarganya dan selalu berpikir positif atas apa yang mereka dengar Sekian informasi yang dapat admin sampaikan dan apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan nantikan kabar terbaru dan terhangat selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!